Halo, perkenalkan saya Adi Channel pada kesempatan di video saya kali ini, saya ingin memrekam video dengan latar belakang blur ya, seperti kamera DSLR ya, bisa dikatakan yang tren sekarang itu namanya bokeh gitu ya, tapi disini saya tidak memakai kamera DSLR, melainkan saya memakai smartphone saya ya, dengan bantuan aplikasi open camera, nanti bagaimana hasilnya setelah saya rekam pakai aplikasi open camera ini, baik buruknya, bisa kalian komen di bawah ya, tapi sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya kalian dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi menarik mengenai konten-konten video terbaru live-nya dari Adi Channel, oke langsung aja kita masuk, ke aplikasi open camera nya ya, kita buka, nah seperti ini tampilan interface dari aplikasi open camera, ya, disini saya contohkan saja objeknya yaitu jam tangan saya ya, yang mau saya rekam, seperti apa untuk kamera bokeh, perekaman dari hasil open camera ini, oke ini settingannya sederhana aja ya, ini ada pengaturnya, untuk apanya, settingannya ada auto dan ada manual ya, jadi bebas kalian mau pakai seperti apa ya, seperti ini, ini autonya, dan untuk manualnya seperti ini, disini saya memakai manual aja ya, oke, saya ambil objeknya dulu seperti ini, nah seperti ini ya, tapi ini jaraknya 10 cm, paling jauh itu 15 cm ya, seperti itu, nah, kemudian kita masuk tanda 3 di sebelah kiri ini, kita klik, dan kita buat fokus makro ya, seperti itu, ya, dan begini hasilnya, kelihatannya sudah nampak ya, bokeh ya, latar belakangnya itu blur seperti itu ya, supaya, supaya untuk pengaturan dari warna kontas dari, eh, percayaan ini tidak berubah-ubah, kita kunci exposure-nya ya, seperti ini, sesuai kebutuhan, lalu kita kunci juga white balance-nya seperti ini, oke, nah, setelah prosesnya selesai settingannya, langsung saja kita rekam ya, seperti ini ya, nanti bagaimana hasilnya, bisa kalian lihat sendiri ya, ya, jadi, eh, saya rekam dulu, eh, dari aplikasi Open Camera ini untuk kamera bokeh-nya ya, seperti itu, oke, kita start aja, kira-kira seperti ini, Oke, ya, 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 ya Oke, itulah tadi hasil proses perekaman dari aplikasi Open Camera ini mengenai latar belakang blur atau bokeh ya. Menurut pendapat kalian bagaimana, bagus tidaknya kalian komen aja di bawah ya. Dan apakah untuk aplikasi Open Camera ini sangat membantu sekali buat konten gratis, smartphone seperti saya, untuk membuat konten video ataupun foto ya? Silahkan aja juga komen di bawah. Tapi kalau menurut saya ini sangat membantu sekali ya, sudah komplit dan fiturnya banyak seperti itu ya. Bisa dipakai untuk kebutuhan kita ya. Dan bisa di download secara gratis di Play Store ya seperti itu. Dan saya ingat sekali lagi untuk proses perekaman videonya tidak boleh terlalu jauh ya. Itu jaraknya 10 cm dan paling jauh itu 15 cm ya. Tidak bisa disamakan dengan kamera DSLR ya. Itu karena pada umumnya untuk lensa smartphone kita itu kecil ya. Tidak seperti kamera DSLR seperti itu ya. Oke, sekian dulu video dari saya ya. Semoga bermanfaat. Dan bisa dicoba aja sekarang ya seperti itu ya. Kalau gitu saya ada di channel, saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa support channel ini dengan cara klik like, komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe. Oke, next video. Terima kasih. Bye-bye.